Unsur pimpinan DPRD Kota Banjar resmi dilantik dan diambil sumpah untuk masa jabatan 2024-2029. Penjabat Wali Kota Banjar Ida Wahidah Hidayati meminta wakil rakyat lebih intensif turun ke masyarakat untuk berkontribusi dan menjalani hubungan yang harmonis antara eksekutif. Menurut Ida, selama ini hubungan antara DPRD dan Pemkot Banjar terjalin harmonis. DPRD Kota Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPRD Kota Banjar masa jabatan tahun 2024-2029. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penentapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Menjadi Undang-Undang menyebutkan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten-Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Guna mencapai tahapan peresmian tersebut, DPRD telah melaksanakan kegiatan diantaranya, mengajukan permohonan kepada partai-partai politik dengan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Banjar untuk mengajukan anggota DPRD dari partainya yang ditetapkan menjadi pimpinan DPRD. Rapat Maripurna untuk mengumumkan calon pimpinan DPRD yang diajukan oleh partai politik dengan perolehan kursi terbanyak dan pengusulan berkas persyaratan calon pimpinan DPRD Kota Banjar masa jabatan tahun 2024-2029 kepada Gubernur untuk diterbitkan keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Terah masa jabatan tahun 2024-2029. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pimpinan DPRD Kota Banjar oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar, Herman Sireger. Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua yakni Dadang Ramdan Kalyubi, Wakil Ketua I, Ating, dan Wakil Ketua II, Sutarno. Sesuai dengan urutan nama dan asal partai politik, Dadang Ramdan Kalyubi dari Partai Golongan Karya, Ating dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Sutarno dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi, mengatakan jabatan yang diembannya ini untuk kali keempat. Saya menjadi keempat kali ya, ditugaskan oleh partai yang keempat kali. Gimana perusahaannya menjadi sudah empat kali ini? Saya kira berat lah, dan juga punya tanggung jawab yang memang sangat luar biasa. Dan yang utama, ya untuk kebersamaan dari semua rekan-rekan anggota DPRD dan bersama dengan pemerintah Kota Banjar. Penugasan ya, tugas yang harus kita embat, saya kira itu. Sebagian memang baru nih? Ya, kira bisa lah, semua teman-teman kan dari partai-partai yang memang selalu aktif ya dalam kegiatan ini. Saya kira teman-teman juga orang-orang organisasi yang tentunya bisa serta-merta melakukan kegiatan-kegiatan yang dikenal oleh DPRD di dalam proses pembutuhan peraturan-peraturan daerah selesai sesuai dengan harapan-harapan. Ya harus lebih baik dari yang baik ya, saya kira ini untuk peruntungan latihan kelengkapan, seperti komisi-komisi dan juga atlet yang lain, badan kehormatan, saya kira secepatnya. Penjabat Wali Kota Banjar, Ida Wahidah Hideyati meminta pimpinan dan DPRD bekerja dengan baik, turun ke masyarakat, berkontribusi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan eksekutif. Menurut Ida, selama ini hubungan antara DPRD dan Pemkot Banjar terjalin harmonis. Pesannya bekerja dengan baik, sering turun ke bawah, berkontribusi dan menjalin hubungan harmonis dengan eksekutif. Kalau menurut saya harmonis ya, selama saya jadi PEJ, Alhamdulillah pimpinannya baik gitu ya. Harus dong harmonis kan dalam langkah mengumuskan rencana-rencana jangka menengah, maupun rencana-rencana jangka panjang, ataupun di dalam menentukan anggaran. Dia pasti sudah memiliki TNI, akan mereka diusukan oleh partainya masing-masing jasa. Bergantian lah gitu ya. Harmonisasi antara DPRD dan Pemkot Banjar sangat dibutuhkan, karena keduanya memiliki peran merumuskan rencana jangka menengah dan panjang, serta menentukan anggaran. Dari Kota Banjar, Supir Manender TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!